Orang siswa sekolah polisi negara atau SPN kemiling Polda Lampung meninggal dunia saat sedang menjalani pendidikan. Polisi menyebut korban meninggal akibat henti jantung dan henti nafas. Tapi sejumlah luka tak wajar di sekujur tubuh membuat keluarga curiga. Hati orang tua mana yang tak hancur? Ketika melihat sosok putra kesayangan kembali ke rumah dalam peti jenazah. Adven Pratama Telaum Banua yang pamit merantau ke Lampung dari rumah orang tuanya di Nia Selatan Sumatera Utara untuk menempuh pendidikan di sekolah polisi negara justru pulang tinggal nama. Momen duka ini disiarkan secara langsung lewat akun media sosial Facebook keluarga. Ketika jenazah tiba di rumah duka dan videonya menjadi viral di media sosial. Pemuda ini dinyatakan meninggal dunia saat mengikuti rangkaian aktivitas pendidikan pembentukan pintara di SPN Kemiling pada 15 Agustus 2023 lalu. Polda Lampung menyebut korban tiba-tiba terjatuh saat hendak mengambil makan usai menjalani pembinaan fisik dan sempat dibawa ke rumah sakit Bayangkara Lampung sebelum meninggal dunia. Ketika terjatuh, maka teman-teman sekolahnya langsung menolong sodara akun ini. Dibawa pinggir di tempat perteduk dan juga dibantu oleh pengasuk. Ketika itu waktu dibawa perteduk tadi kondisi yang bersangkutan itu masih bisa berkomunikasi. Dia bilang pusing. So, diberikan kegauhan-kegauhan di UJD rumah sakit Bayangkara. Kurang lebih selama 40 menit, jadi pukul 14.45 menit yang bersangkutan dinyatakan pandemi. Informasi soal dugaan kekerasan fisik, serta temuan sejumlah luka dangkal dan lemam tak wajar di sekujur tubuh korban membuat keluarga curiga dan melakotopsi dilakukan di rumah sakit Bayangkara Lampung. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sebelum dibawa ke rumah duka di Nia Selatan, jenazah korban pun sempat diotopsi di rumah sakit Adam Malik Medan, Sumitra Utara sesuai permintaan keluarga. Akibat temuan luka-luka yang diduga akibat kekerasan fisik itu, keluarga pun berencana melaporkan kematian Advent Telaung Banua ke Propampolda Lampung dan meminta Kapolri turun tangan memberikan keadilan bagi pihak keluarga. Tim Liputan Kompas TV Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera berbincang dengan Paman Kandung Korban Rahmat Telaung Banua di Nia Selatan lewat sambungan daring. Selamat siang Pak Rahmat. Sebelumnya kami ikut berduka cita atas kepulangannya keponakan Bapak dalam peristiwa ini. Terima kasih sudah berkenan untuk melungkan waktu dalam wawancara ini. Pak Rahmat, boleh kami diupdate terkait dengan Almarhum Advent. Apakah korban sudah dimakamkan Pak? Kita dimakamkan kemarin tanggal 20 Agustus jam 17.30. Boleh Bapak ceritakan bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa yang diterima oleh keluarga dari pihak kepolisian Pak? Ya, terima kasih. Kronologisnya yaitu dimana pada hari Selasa jam 17 waktu Indonesia Barat dari pihak Polsek menghubungi saya bahwa anak-anak Advent telah tiada, penyebabnya adalah karena terjatuh. Dan akhirnya kami ke Rumah Sakit Bayangkara karena perjalanan sangat jauh, sampai di sana kurang lebih jam 7 malam. Dan sampai di sana kami diberitahukan bahwa Ananda Advent meninggal karena terjatuh. Dan dijelaskan kepada kami kronologisnya. Dan karena kami tidak mengerti apa-apa, akhirnya kami melihat jenazah atas penjelasan-penjelasan pedisya karena ada luka-luka di pelipis, ada luka di bibir, dan juga di kantong mata, dan juga yang kami lihat ada di belakang punggung di atas pinggang itu ada yang luka di sini dibilang karena sering merayap. Nah, akhirnya karena penjelasan-penjelasan itu dan ada darah yang mengucur, mereka menyampaikan bahwa itu wajar karena ditelontangkan. Nah, dengan hal itu penjelasan itu karena tidak mengerti masalah medis, akhirnya kami menerima pada saat itu kematian Ananda, akhirnya tidak diatopsi. Nah, kami tidak menunjukkan untuk diatopsi. Pada saat itu diterbangkan ke Dias, kami lewat Jakarta, transit Jakarta, transit Medan, dan jenazah ditransit ke Bandara Silangit, Sumatera Utara karena lebih dekat dengan tempat karena di jalur darat. Dan ketika saya sampai di Medan, saya ditelepon dari keluarga besar, masyarakat, Lampung, dan juga dikeluarkan di sini bahwa anak itu harus diatopsi. Kenapa? Karena kematiannya itu sebenarnya tidak terjatuh. Tetapi karena yang dilakukan dibantik oleh Brigadir Irwan dan kawan-kawan dan disiksa. Dan juga dikasih tahu jangan dikasih makan. Dan akhirnya oleh karena itu kami memerintahkan untung diatopsi. Akhirnya jenazah sampai tiba di Silangit, tanggal 16, saya meminta supaya dibawa ke Medan untuk diatopsi di rumah sakit Anda Malik. Dan gambar visual ketika sebelum diatopsi diperlihatkan kepada keluarga, maka kami melihat apa namanya itu luka-luka yang ada di Pelipis, di Pelipis sama di Daku, di Daku ini karena waktu itu tidak diperlihatkan kepada kami waktu masih di Bayangkara, di rumah sakit Bayangkara yang tidak punya itu hanya di tutup karena tujuannya supaya puluhnya tidak terbuka. Terus ditambah lagi, semakin meyakinkan kami bahwa anak kami itu bukan meninggal karena terjatuh, tetapi karena dia-dia ya, terbukti di dalam bukti-bukti visualnya. Ini ada terluka di sini, terus menghitam di belakang tulang ekor ini. Artinya apa? Sudah ada perencanaan sebelumnya untuk menjiksa anak ini oleh mereka membunuh secara pelan-pelan atau dengan kata lain pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum-oknum, pelatih, Brigadir Irwan dan kawan-kawan. Dan ditambah lagi ada luka di jari tangan, ini tersayat. Itu semakin menurutkan kami, bahwa itu pembunuhan itu, kemasihan itu bukan karena terjatuh. Ditambah lagi ada, apa namanya di sini, lembab di sini dengan dua balok di sini, di dada ini. Artinya apa? Bahwa memang itu sedang, memang dia belah di adaya. Dan itu, punggungnya ini sesuai dengan apa yang disampaikan, ini merah semua, berarti benar yang dikatakan itu. Baik, Pak Rahmat. Ya, berarti memang dari pihak keluarga ini melihat adanya luka yang tidak wajar ya Pak, di jenazah Ananda Advent. Lantas, apakah juga keluarga menerima informasi, sehingga bisa memutuskan untuk melakukan otopsi di rumah sakit Adam Malik Medan? Sampai saat ini belum keluar hasil, tadi pagi sudah dihubungi, keluarkan dari Medan, bahwa sudah menghubungi rumah sakit Adam Malik, karena bertumburan dengan hari libur, maka kemungkinan hari sering atau selasa sudah akan dikirimkan hasil otopsi itu kepada penjidik Polri di Polda Lampung. Ya, baik. Hasil otopsi masih ditunggu, dan bagaimana dengan rencana pelaporan ke Propam Polda Lampung, Pak? Ya, rencana kami akan melaporkan ke Propam, dan juga kepada Krim Um, karena ini penghidupan biayaan, penghilangan jawa secara paksa dan terencana. Kapan rencananya akan dilaporkan, Pak? Hari Kamis, karena baru hari Rabu, karena kami akan suasana luka di sini, baru hari Rabu kami akan berangkat ke Lampung. Dan hari Kamis akan melakukan pelaporan, baik kepada Propam, maupun juga kepada Kriminal Umum. Baik, hingga saat ini, pihak keluarga masih menunggu hasil otopsi dari rumah sakit Adam Malik, Medan, untuk bisa melaporkan pada hari Kamis mendatang ke Propam dan juga Krim Um, Polda Lampung, terkait dengan kematian Almarhum Ananda Adven. Baik, terima kasih Pak Rahmat Telaum Banua, Paman Korban, yang telah bergabung dalam Kompas Siang hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih.